Di dapur inilah Selamet Ibrahim mengolah aneka macam kue kering hingga bolu gulung bermotif batik. Inilah harapan Selamet dan keluarganya melanjutkan hidup. Selamet sudah dua tahunan membuka usaha produksi kue rumahan di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Sebelum wabah COVID-19 menghantam negeri kita, Selamet masih dapat mempekerjakan dua orang untuk membantunya. Sekarang, dia harus turun tangan sendiri dan kewalahan mempertahankan usahanya lantaran omset yang terjun bebas. Terima kasih telah menonton! Mempertahankan usaha di masa pandemi bukan hal gampang bagi Selamet Ibrahim. Omsetnya tinggal 30 persen. Di masa normal, Saban Bulan selamat bisa mengantongi pendapatan kotor atau omset senilai 18 juta rupiah. Sekarang, paling tinggi 7 juta rupiah. Sampai akhir Maret minggu keempat, benar-benar sepik, sepik tidak ada pembelian. Dengan sangat berat hati, kita ada merumahkan karyawan dan mau tidak mau, dari proses hulu ke hilir, proses belanja, sampai proses pengantaran, delivery pun saya yang eksekusi. Produksi saya sama istri berdua. Jika omsetnya cuma segitu, jangan tanya pendapatan bersihnya. Jauh lebih kecil, yaitu sekitar 2,8 juta rupiah per bulan. Ini lebih rendah dari UMK Kabupaten Tangerang Selatan yang sebesar 4.168.000 rupiah di tahun 2020. Warga seperti Selamat butuh uluran tangan pemerintah untuk survive, termasuk bantuan dari Presiden bernama Bantres Produktif Usaha Mikro atau BPUM. Besarnya 2,4 juta rupiah untuk setiap pelaku usaha mikro. Adakah bantuan ini diterima Selamat? Alhamdulillah saya belum pernah menerima Bantres. Tapi kalau dipikir-pikir saya ngenes juga, mbak. Karena gini, saya kebetulan masuk dalam satu komunitas yang memang di situ kami mencoba merangkul UKM-UKM yang ada di wilayah kami. Kebetulan kami bertempat tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan. Kita bantu dalam proses pendataan. Alhamdulillah itu sudah yang kita bantu sampai 250 orang. Dari 250 orang anggota komunitas UMKM di Pamulang, Tangerang Selatan, baru ada 150 orang yang menerima Bantres Produktif Usaha Mikro. Sisanya, termasuk Selamat, belum menerima Bantres ini. Padahal Selamat telah menyerahkan berkas pendaftaran sejak Agustus lalu setelah pemerintah mengumumkan program berbentuk hibah ini. Karena Pak Kunjung menerima Bantres, Selamat mempertanyakan kriteria penerima bantuan ini. Menurutnya, ia termasuk yang berhak menerima karena sedang tidak memiliki tanggungan kredit usaha di perbankan. Saya tidak punya pinjaman kur, saya pribadi. Tapi kenapa saya tidak dapat? Saya juga tidak tahu, mbak. Karena apa? Setelah saya menanyakan hal ini ke dinas tempat, dinas tempat cuma bilang, ini semua verifikasinya langsung dari kementerian. Jadi, dari dinas saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Usaha harus terus berlanjut. Ketimbang menanti Bantres yang tak kunjung cair, Selamat mencari peluang lain untuk menyokong usahanya. Dia mengikuti kompetisi yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hadiahnya lumayan untuk membantu pemasaran produk usahanya. Alhamdulillah, saya mendapatkan bantuan, insentif mungkin ya. Dalam konteks di sini, saya dibantu dalam packaging, dibantu dalam goodie bag. Sama seperti Selamat, Florina Indrianti juga tak mendapat bantres produktif usaha mikro. Selama pandemi, omzet penjualan dendeng balado milik Florina terombang ambil. Di awal pandemi, sekitar bulan Maret, omzetnya sempat naik. Tapi setelah bulan Juni hingga sekarang, penjualannya turun. Di hari-hari normal sebelum pandemi, Florina mampu menjual 50 bungkus dendeng per hari. Omzetnya lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Dari bulan normal, itu kita memang ada penurunan omzet mungkin sekitar 40 persen. Terus mau nggak maulah kita pengurangan karyawan gitu. Jadi yang tadinya 6 orang, jadi pas penurunan kita ada rumahkan 2 orang. Sebagai pelaku usaha mikro, Florina mengaku tak pernah mendapat informasi soal stimulus dari pemerintah yang dikucurkan ke UMKM selama pandemi COVID-19. Termasuk soal bantres produktif usaha mikro. Saya terus terang nggak dapet, karena saya nggak tahu cara prosedurnya untuk mendapatkan itu gimana gitu. Dapet informasinya kurang kayaknya ya. Ya sebenarnya kalau menurut saya ya dapet lah memenuhi syarat sih kayak. Karena saya kan usaha rumahan, masih kecil-kecilan gitu ya. Florina mengaku membutuhkan bantuan dana tunai seperti banpres untuk menambah modal usahanya. Yang paling kalau misalnya dapet banpres mungkin ya untuk menambah modal lah untuk saya gitu. Untuk membantu, apa, seperti packaging gitu ya. Untuk bahan baku lah gitu. Indef, Institute for Development of Economics and Finance mencatat, program pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM tidak terserap maksimal oleh kelompok sasaran. Apa masalahnya? Validitas data ini yang sangat lemah dikhawatirkan dan ini kejadian di lapangan. Ada beberapa pengusaha yang mungkin sebelumnya tidak berbisnis di usaha mikro dan ultramikro. Tapi karena ada bantuan, ini cepat untuk mendidikan usaha atau mengaktifkan lagi usaha yang sebenarnya sudah tidak aktif. Bahkan jauh sebelum pandemi. Kita melihat juga penyaluran bantuan PEN tanpa adanya pendampingan. Ini juga salah satu risikonya besar sekali. Bahwa dana yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil itu, itu tidak semua dimanfaatkan untuk penambahan modal usaha. Tapi digunakan untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini adalah Suwanti. Dan kerajinan tangan dan cantik ini adalah buah karyanya. Suwanti menekuni usaha kreasi daur ulang ini hampir lima tahun terakhir. Di rumahnya, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Suwanti menyulap sampah kertas menjadi barang ekonomi. Saya perhatikan melihat tumpukan-tumpukan koran, tumpukan kertas dari putihan yang terlalu banyak diterima di bank sampah. Kita bikin nilai kertas itu biar bernilai tinggi. Ekonominya juga meningkat, nilai sini juga ada. Dari kertas bekas yang dikreasikan ini, Suwanti mengantongi penghasilan bersih hingga 2 juta rupiah per bulan. Hasil kerajinan tangannya seringkali dijadikan souvenir di acara hajapan di sekitar Bogor. Tapi keadaan berubah saat pandemi COVID-19 menghantam negeri kita dan mayoritas negara di muka bumi ini. Usaha Suwanti babak belur. Saat pandemi, kita mati kutu, Pak. Turun penghasilannya itu lebih dari 50-100 persen. Kalau sampai Maret sampai Juli itu benar-benar down, tidak ada penghasilan. Berhadapan dengan keadaan yang sulit, Suwanti ogah menyerah. Dia cekatan merespons informasi yang beredar. Maka, tatkala Agustus lalu dia mendengar ada bantuan modal kerja dari Presiden untuk para pelaku UMKM. Suwanti tidak menyianyikannya. Usaha saya itu kan dimasuk di grup UMKM. Di grup UMKM itu ada pemberitahuan ekonomi kreatif dan penonton dari Presiden. Saya mengumpulkan tanggal 20 Agustus itu berkas ke Dinas Koperasi di Pemda. Alhamdulillah setelah isi itu tanggal 25 September sampai SMS dari BRI. Yang isinya bahwa saya mendapatkan BPUM itu tadi. Bantuan dari pemerintah kemarin ini Ibu gunakan untuk apa? Saya pergunakan untuk beli cat. Nih, catnya banyak, nih. Kan karena sebelum pandemi kan nggak habis, siapun ya. Ini cat masih baru dibuat nih. Terus saya buat memperbaiki mesin jahit juga nih untuk alat corong nih. Memperbaiki corong ini. Terus saya juga tuh membayar tenaga untuk melinting tuh. Kan melintingan banyak belum kebayar tuh. Setelah mendapat banpres produktif, Suanti mulai berproduksi lagi. Dia juga telah menghubungi relasinya lagi untuk memasarkan produk rajinan tangannya. Dapat bantuan ini mulai bangkit lagi. Mulai saya menghubungi lagi yang tempat-tempat tariwisata. Sudah ada pemasaran lagi, Alhamdulillah sudah ada. Mungkin ya mudah-mudahan aja ke depannya. Sudah disiram, mudah-mudahan ya subur lagi gitu. Kepak sayap bisnis Suanti semakin lebar setelah mendapat tawaran menjadi nasabah kredit usaha rakyat atau kursus per mikro dari Bank Rakyat Indonesia. Kursus per mikro tidak memberatkan pelaku usaha mikro seperti Suanti karena cicilannya mendapat subsidi pemerintah. Nggak lama kok enggak beliau datang ke sini. Betul lihat prospek usaha saya, saya ceritakan apa-apa. Emang ibu mau mengembangkan usaha? Pengen pak, pengen sekali. Saya bilang enggak dari BRI, saya bilang emang pengen sekali. Mau enggak ibu meminjam super mikro? Berapa pak? Dapatnya 10 juta. Waduh, terus bayarnya? Selama 3 bulan ibu nggak usah bayar. Akhirnya saya oke. Saya ambil. Masih di Kabupaten Bogor, ada IIS Suminar yang tinggal di Kelurahan Lewinutuk, Kecamatan Citerp. IIS juga tertolong program Banpres Produktif Usaha Mikro. Bantuan ini ia terima pada Oktober lalu. IIS menggunakan bantuan tadi sebagai modal berdagang nasi pecal dan gado-gado yang telah ia tekuni sejak 2 tahun terakhir. Saya belikan, apa sih, kerupuk. Tadinya ini banyak, kan sering dipakai tambah sedikit. Terus ini pakai beli gula, satu paru. Tapi pakai beli apa lagi ya? Kacang, ini nih kacang tanah. Kalau kacang tanah kan enggak beli banyak tuh. Paling juga berdua kilo per hari gitu. Saya tambahin aja, di sini kan terlalu apa sih? Pakai meja, meja kan agak sempit. Saya tambahin lagi aja pakai beli, apa ya, marmer ya. Kalau kayak gini. Dulu, sebelum pandemi, IIS mengantongi penghasilan bersih Rp80.000 per hari. Tapi di masa pandemi ini, keuntungan dari perdagang pecal dan gado-gado hanya Rp50.000 per hari. Keadaan ekonomi memang sulit. Tapi IIS tak pernah berhenti berharap agar ekonomi keluarganya membaik. Kalau sebelum pandemi sih, Alhamdulillah ya, suka rame gitu. Peminat banyak lah yang beli pecal dari mana-mana. Tapi setelah masa pandemi berkurang, apalagi sayuran kan banyak yang kebuang juga. Setelah menerima ban pres produktif, IIS mendapat tawaran kur super mikro sebesar Rp10.000.000. Karena cicilan kur yang ditawarkan mendapat subsidi dari pemerintah, IIS langsung menerima tawaran kur ini. Saya ambil karena apa ya, Alhamdulillah tiga bulan itu ditambah pemerintah. Saya juga bertambah jualan, pakai apa sih, jualan gorengan. Terus saya ada tambahan lagi jual soto sekarang. Ban pres produktif dan kur super mikro seperti yang diterima Suanti dan IIS, merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional atau PEM. Keduanya, menyasar pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. Khususnya usaha mikro kecil yang belum punya akses permodalan maupun pembiayaan ke perbankan. Jadi kita harus integrasikan program ini, ban pres produktif ini, untuk usaha mikro ini dengan subsidi bunga dan juga dengan penempatan dana di bank-bank umum. Yang nanti bisa ujungnya membantu kelompok UMKM ini. Ban pres produktif usaha mikro diluncurkan Presiden Joko Widodo 24 Agustus lalu. Awalnya, pemerintah hanya menganggarkan dana sebesar 22 triliun rupiah untuk 9,1 juta pelaku usaha mikro. Sekarang, bantuan ini telah terserap 100 persen. Belakangan, pemerintah menambah anggaran menjadi sebesar 28,8 triliun rupiah. Sasarannya adalah 12 juta pelaku usaha mikro di tanah air. Pernah 16 November 2020, Alhamdulillah, sudah tersaruhkan kepada 9.742.540 pelaku usaha mikro. Itu masih dimungkinkan untuk pengusul-pengusul baru sampai 30 November. Jadi, calon penerima itu bisa melalui kooperasi. Kemudian, kedua, bisa juga dari dinas kabupaten, kota maupun provinsi. Yang ketiga, berasal juga dari lembaga pembiayaan. Kemudian, dari perbankan, timbara, BNI, BRI bisa mengajukan. Terutama, masyarakat yang memang belum mendapatkan kredit atau kredit program. Kemudian, yang terakhir, yang berkait dengan pemulihan ekonomi dan yang paling dibutuhkan saat ini adalah meningkatkan konsumsi rumah tangga. Sudah berkali-kali, Presiden Jokowi mengutarakan instruksi seperti ini dalam rangka memulihkan ekonomi yang dihantam COVID-19. Tapi, realisasinya tidak sengegas atau sekencang pernyataan atau instruksi Presiden. Di empat bulan pertama penyaluran program PEN untuk UMKM contohnya, dana yang disalurkan atau diserap cuma 9 persenan dari total anggaran sebesar Rp123,46 triliun. Anggaran tadi dibagi dalam 6 jenis stimulus, yaitu subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, belanja imbal jasa penjaminan, penjaminan untuk modal kerja, PPH final ditanggung pemerintah, serta pembiayaan investasi kepada kooperasi melalui LPDB. Di masa pandemi, pemerintah royal menggelontorkan duit. Bukan karena kelebihan uang, tapi demi menjaga daya beli masyarakat. Alhasil, belanja atau konsumsi pemerintah digeber. Banpres produktif usaha mikro yang senilai Rp28,8 triliun ikut dikucurkan. Setelah 8 bulan, seperti apa serapan anggaran stimulus untuk UMKM? Per 17 November 2020, Kementerian Kooperasi dan UMKM mencatat, anggaran PEN untuk UMKM telah terserap 70 persen atau senilai Rp86,43 triliun. Penempatan dana untuk restrukturisasi dan pembiayaan investasi kepada kooperasi melalui LPDB, serapannya telah mencapai 100 persen. Adapun untuk subsidi bunga, serapannya masih kecil, baru 15,6 persen. Subsidi bunga ini merupakan program keringanan pembayaran bunga kredit usaha rakyat atau KUR dan non-KUR selama 6 bulan. Dalam proses penyaluran anggaran PEN, pemerintah menggandeng bank-bank milik negara, salah satunya Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Hari ini BRI telah menyalurkan tidak kurang dari 3,5 triliun kepada 7 juta pelaku UMKM itu. Itu subsidi bunga. Kemudian ada yang program penjaminan. Nah sampai dengan hari ini, kita sudah salurkan itu kepada 10.131 debitur, sebesar 6 triliun lebih. Itu dari program penjaminan UMKM. BRI juga terlibat dalam proses penyaluran banpres produktif usaha mikro. BRI punya peran dua. Satu sebagai penyalur dan dua sebagai pengusul. Kemudian dari usulannya, dipalidasi oleh Kemenkop, disetujui dan ditetapkan Kemenkop, baru Kemenkop memerentahkan BRI. Sampai dengan hari ini, BRI telah menyalurkan kepada 5,1 juta pelaku usaha mikro penerima banpres produktif usaha mikro. Dengan nilai kurang lebih 12,2 triliun. Tapi penyaluran stimulus untuk UMKM tadi tidak selamanya lancar jaya. Ada juga kendala yang menghadang. Ya, ini kan jangkauannya itu betul-betul luas dan di masyarakat paling bawah ya. Satu yang jelas gitu ya, data. Ya, datanya memang kita perlu terus rapikan gitu, terutama data nomor HP. Masyarakat di bawah itu kan nomor HP-nya ganti-ganti. Itulah kesulitan utama gitu dalam penyaluran BPUM. Ini terkait masalah pendataan ya. Banyak sekali UMKM kan kita tahu. UMKM banyak yang tidak memiliki izin. Sehingga banyak yang kemudian terekskrut dari program ini. Nah, inilah pentingnya validasi data, verifikasi. Oleh karena itu, solusinya adalah memang pengaduan itu dibuka dan langsung dilakukan follow-up secara cepat. Jadi kalau ada UMKM merasa sudah daftar, tidak mendapatkan bantuan, belum ada kejelasan informasinya, ya dia bisa melakukan semacam pengaduan, misalkan ke dinas kooperasi UMKM setempat, dan langsung dalam waktu kurang lebih misalkan 7 hari, ya harus langsung kemudian dicairkan bantuannya kalau memang berhak mendapatkan. Selain itu, Pima Yudhistira juga menyoroti kerja birokrasi yang tidak sensitif terhadap krisis. Jadi pola-pola birokrasinya itu masih pola birokrasi dalam situasi normal. Jadi banyak yang belum memiliki sense of urgency untuk lebih cepat membelanjakan dana pemerintah. Ini juga disebabkan karena kegagapan dari pejabat teknis dalam melakukan koordinasi. Baik koordinasi di internal maupun koordinasi dengan kementerian lembaga. Banyak yang tidak siap koordinasi secara virtual misalnya. Kementerian Kooperasi dan UMKM mengakui ada kendala dalam proses penyaluran stimulus UMKM. Mulai dari data kependudukan pelaku UMKM yang tidak valid, lemahnya verifikasi data penerima, data pencairan dari bank penyalur yang tidak real-time, hingga masalah klasik lainnya seperti minimnya sosialisasi. Ada memang masalah sosialisasi belum seluruhnya bisa tersampaikan. Ada juga memang kondisi pelaku usaha, karena untuk UMKM tidak atau belum semuanya memulai usahanya kembali. Ada juga yang memang seperti penjaminan, apa namanya pinjaman tadi itu karena memang kredit baru belum begitu banyak, mereka belum mengajukan. Ada juga yang memang harus diakui bahwa di internal kita juga belum seluruhnya merata informasi-informasi. Karena masih ada juga keluhan-keluhan di beberapa tempat, standar layanan yang masih berbeda. Agar serapan dana pen untuk UMKM maksimal, pemerintah harus memperluas akses penyaluran bantuan. Jadi UMKM sekali lagi dominannya adalah mikro dan ultramikro. Masalahnya adalah UMKM yang melek informasi secara digital, terkait dengan bantuan ini langsung inisiatif mencari di website kementerian, kooperasi UMKM, atau bertanya langsung dengan dinas kooperasi dan UMKM, berapa banyak yang seperti itu. Nah oleh karena itu, kalau mau sukses program ini, pendekatannya adalah pendekatan jemput bola. Selamat Ibrahim. Florina Indrianti dan jutaan pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 berharap pemerintah membantu modal kerja untuk menyokong usaha mereka. Jangan biarkan mereka tenggelam dahulu, baru ditolong. Dan untuk itu semua, pemerintah diminta memperbaiki aspek pendataan hingga memudahkan akses pelaku UMKM terhadap pembiayaan. Terima kasih telah menonton!